Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus yang namanya mengkampanyekan supaya tidak menggunakan narkoba atau seperti apa? Jadi peran pemuda itu sebenarnya sih gampang sekali dalam kita memberai narkoba. Itu satu, mereka benar-benar membentengi diri mereka sendiri aja dulu dari penyelah guna narkoba itu yang pertama. Sebelum mereka mengkampanyekan atau speak up tentang penyelah narkoba itu yang paling penting. Jadi mereka mengkaper atau membentengi diri sendiri dulu. Terus di lingkungan keluarga mereka dulu baru di sekitar lingkungannya lagi. Itu satu. Jadi benar-benar mereka itu intinya tidak pernah melakukan penyelah guna narkoba. Itu yang paling penting, yang paling gampang mereka lakukan. Intinya bersih lah ya. Bersih aja dulu, clean up. Selanjutnya dia bisa mulai dengan circlenya dia, mulai bisa mengajak teman-temannya bagaimana mereka itu bisa dalam kehidupan sehari-hari itu bisa produktif dan tetap meraih prestasi mereka sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka tanpa yang adanya narkoba. Karena mereka kadang-kadang beranggap dengan menggunakan narkoba itu mereka lebih siap dalam menjalani hidup sehari-hari. Itu sih yang paling penting. Oke baik, jadi peran pemuda itu penting sekali tentunya ya untuk memakai narkoba ini sendiri. Nah untuk lingkungan sendiri, tadi kita berbicara mengenai yang namanya pergolahan bebas dan sebagainya. Terus disinggung, terus lingkungan, lingkungan, dan lingkungan. Nah seberapa penting atau seberapa parahkah untuk lingkungan mempengaruhi terjadinya generasi muda untuk memakai narkoba itu sendiri? Iya, kalau kita melihat berdasarkan teori dari album itu bahwa lingkungan itu paling mempengaruhi dalam seseorang dalam berfri laku. Itu penting sekali. Nah dimana ketika anak muda, katakan anak muda atau remaja ini merupakan tahap atau fase mereka itu yang lagi mencari jati diri. Itu satu. Yang kedua, mereka di fase itu merupakan fase mereka kalau bahasa anak muda itu lagi kepo-keponya. Jadi pengen tahu lah. Ini yang kadang perlu sekali kita bentengi atau perlu sekali kita berikan pemahaman dan penguatan tentang penyalahgunaan narkoba. Nah ketika mereka membutuhkan informasi atau mencari hal-hal yang mereka temukan, tetapi mereka kadang-kadang itu itu tadi karena kemajuan teknologi mereka membuka di internet atau di media sosial lainnya. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi, sebenarnya informasinya benar. Nah cuma ketika dia menafsirkannya berbeda. Nah ini kadang-kadang membuat mereka ingin mencoba apakah seperti ini sih efeknya. Apakah dengan menggunakan ini bisa merubah mereka ke hal yang lebih baik atau katakanlah dengan menggunakan ini mereka bisa mencetak prestasi. Nah ini yang penting sekali kita berikan pemahaman ke anak-anak muda. Nah jadi itu sih yang paling penting kenapa anak muda itu menjadi apa ya harus kita bentengi. Nah selain itu memang anak muda terutama pelajar dan mahasiswa itu menjadi katakanlah target market. Oh market dari para pengedar ini tadi. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa tadi karena tadi anak muda memang lagi mencari jati diri. Ya labil lah ya. Ya yang kedua ini kebanyakan yang mereka kan katakanlah karena kuliah atau sekolah biasanya dia mulai hidup belajar mandiri. Katalah ngekos lah bahasanya. Artinya akan jauh dari pantauan orang tua. Itu penting sekali. Jadi gampang sekali dimasukin ya. Mengingat juga ya namanya anak kosan, pelajar ini dia memiliki uang saku sendiri. Ini yang perlu kita bersih itu uang saku. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi yang salah, circle yang tidak tepat, atau menemukan orang-orang yang dianggapnya orang itu menjadi figo tapi tidak tepat. Nah ini mereka bisa membelanjakan atau menyalahgunakan uang saku mereka ke hal-hal yang tidak tepat atau negatif. Oke baik luar biasa ya. Nah kita kembali ke Atika nih selaku Pupan Bengkulu 2021 nih. Nah selaku generasi muda mungkin apa yang Atika lakukan untuk memerangi narkoba ini sendiri? Yang pertama sih karena kita aktif di sosial media ya kak. Anak-anak muda itu aktif di sosial media. Kemudian personal branding. Di personal branding jadi kita kampanye di akun Instagram masing-masing biasanya dengan membuat video-video. Kemudian Atika juga sering melakukan giat mandiri. Giat mandiri itu dari jurusan kebidanan biasanya melakukan konseling, informasi dan edukasi kepada anak-anak remaja, sosial dua remaja, seperti itu kak. Oke. Nah selama Pupan apa yang dilakukan? Ini kan ada beberapa pekerjaan setelah menjabat selaku Pupan Bengkulu 2021 nih ya kan. Dan Pupan ini merupakan pengertiannya putra-putri anti-narkoba, pemuda-pemudi penggiat narkoba. Nah apa yang dilakukan Atika selama menjabat Pupan ini sendiri? Sebenarnya banyak sekali pengalaman selama dua tahun ini, selama bertugas sangat banyak pengalaman. Karena nggak cuma sosialisasi, kita juga kadang membantu BNN atau mendampingi BNN itu dalam pemberantasan barang bukti, kak. Pemberantasan barang bukti? Iya, kemarin ada sekitar 114 kilogram barang bukti ganja, itu Pupan ikut mendampingi pemusnahannya. Itu cukup menarik sekali untuk kita yang awam terhadap barang bukti, itu kan bisa lihat langsung gitu. Oh gitu, baik. Kalau boleh tahu tugas-tugasnya apa saja sih setelah Kupupan ini sendiri? Tugas-tugasnya biasanya itu mendampingi kegiatan BNN, kegiatan BNN, kemudian menjalankan P4GN. P4GN itu apa? P4GN itu pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekusur narkotika. Itu tadi utamanya di bagian para pelajar ini, itu khususnya KIE, karena kami sudah dibekali dengan bimbingan teknis, jadi kami bisa mengsosialisasikan tentang bahaya narkoba. Oke, gitu. Jadi itu tugasnya tentang Pupan terhadap perangin narkoba, ya kan? Kita ke Bang Yonce kembali nih. Udah berapa lama sih Pupan ini berdiri? Pupan itu kita dirikan itu di 4 Oktober 2018, artinya sebentar lagi kita itu menginjak umur 5 tahun di generasi ke-6. 5 tahun di generasi ke-6? 6, ya. Sejak ada Pupan, ada perubahan apa di BNN ataupun di instansi yang menanggungi Pupan ini sendiri? Sepertinya lebih buarna pastinya. Lebih buarna? Karena Pupan ini semuanya anak muda. Iya, kalau kita, saya sendiri di BNN, katakanlah, katakan ya umur 30 plus semua. Artinya kalau dari segi untuk masuk ke dunia anak muda itu ya, yang tidak begitu pas lagi, bukan tidak pas lagi, tidak begitu pas lagi. Tapi dengan adanya, mungkin ada adik Pupan yang katakanlah, tapi mereka anak muda, yang katakanlah secara memang gen Z ini ya bermain di media sosial itu mereka mahir sekali. Sehingga mungkin di, apa ya, untuk kita memberikan edukasi dengan adanya adik-adik Pupan ini mungkin lebih buarna lagi. Terutama dalam pemanfaatan media sosial pastinya. Oke, baik. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya. Pemirsa tetap bersama kami. Kita akan jidai iklan dulu di Berndo TV Rai Bengkul. Pemirsa tetap bersama kami.